Intro Komisioner Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh akan terus melaksanakan tahapan pilkada di Aceh Timur sampai batas akhir yang belum ditentukan Hal itu disampaikan oleh Komisioner KIP Aceh Divisi Hukum Junaidi saat ditemui di Gedung Serbanguna Mapolres Aceh Timur dalam rangka temu antara calon pendukung bupati dan wakil bupati Aceh Timur Sejak 1 Juni kemarin KIP Aceh sudah melakukan berbagai tahapan kegiatan untuk persiapan pemilkada 2017 mendatang Dia juga menambahkan terkait pengambilan alih KIP Aceh Timur oleh KIP Provinsi bahwa itu bukan kemauan KIP Provinsi Pihaknya bekerjasama sesuai dengan undang-undang Seperti disebutkan dalam aturan Apabila di suatu kaupaten atau kota pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak bisa dilaksanakan Maka KIP Aceh berhak mengambil alih kerja KIP kaupaten kota tersebut sampai adanya yang definitif Ini kemarin kita sudah sosialisasi terhadap bakal pasangan calon dan juga partai politik Kemarin 9 Juni Kemudian kita juga sudah buka pendaftaran PPK Pendaftaran PPS Hari ini juga ada pertemuan dengan kesih-kesih di seluruh pembuatan Aceh Timur untuk menjelaskan sosialisasi bagaimana proses pelaksanaan tahapan yang sedang berjalan Meskipun ada sedikit kendala dalam teknis Dia yakin bahwa pelaksanaan pemilu kada di Aceh Timur akan terus berjalan dengan aman dan sukses Dari Aceh Timur Syed Maulana, Pelitaon TV, melapor Terima kasih telah menonton!